Hai kali ini saya akan membagi tutorial cara untuk root eh untuk fix fix ya leg saat root realme 3 yang ram 3x32 Oke selamat datang lagi di channel Galaxy Moindra ya kali ini saya akan membagi tutorial cara untuk root eh untuk fix fix ya leg saat root realme 3 yang ram 3x32 ya kalian mungkin banyak yang komplain setelah root ya HP realme 3 kalian itu ngelag ya ya bagi kalian yang mungkin yang nunggu ya fixnya alhamdulillah sekarang sudah ada fixnya tapi untuk untuk bagaimana ampuhnya fixnya ini saya belum terlalu tahu dan saya karena saya baru mau nyoba ini untuk fixnya sendiri saya sudah dapatkan ya dari grup jadi untuk fixnya itu kalian hanya perlu mendownload yang namanya aplikasi termux yang paling HP kalian sudah terut ya yang kalian buka aja magis manager kan kita cek dulu oke magisnya sudah tercentang komisah tidak tercentang dia tandanya disini merah ya kalau dia tidak terinstall berarti ini tuh magis dalam versinya ini bakal centang ndak bakal warna merah ya silang merah Nah ini berarti sudah bisa pilih kodul dannya sepuas kalian sih udah bisa ngapa-ngapain ya jadi saya sudah nemukan fix untuk lagnya jadi bagi kalian yang pengen fix lagnya kan bisa ikuti video tutorial video saya banyak kali ini ya Oke kita langsung aja cari yang namanya termux disini Oh ya Oke kita konekkan dulu ke internet ya ya kalian cari aja termux ya di eh di 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 Playstore termux ya termux ini adalah dia itu apa ya itu seperti komen promen promet gitu ya Jadi kalau untuk di Windows itu namanya adalah adb fast adb minimal adb adb gitu ya minimal minimal adb nah atau enggak komen komen dan prom apa gitu ya admin gitu ya Jadi kalau untuk Android itu ada sendiri ya namanya adalah termux tapi harus root ya bagi HP kalian jadi mungkin bahkan kalian nih bisa root HP kalian menggunakan termux ya Jadi kalian bisa root HP kalian menggunakan termux juga misalnya ada HP kalian nih kalian punya HP realme 3 dan kalian juga punya HP realme realme apa gitu kan ya atau HP apalah gitu nah kalian mau ngerot HP kalian bisa pakai HP Android juga tapi pakai termux tapi kalau untuk caranya saya belum tahu ya tapi saya denger-denger sih termux ini bisa dipakai untuk ngerot HP lain juga jadi yang penting HP kalian support OTG aja gitu jadi bisa diikon komputer juga sih termux ini seperti kayak minimal adb fastboot yang yang ada di PC atau komen prom admin ya yang ada di PC jadi kita langsung install aja kita tunggu sampai dengan selesai ya Oke sudah terinstall termuxnya kita buka dulu file manager kemudian kita pindah file kalian kalian pindah ya file magis Lex yang ini kan kalian pindah ke ke memory internal baru ya ini kan tulis yang ini harus sesuai ya jadi kan tulis magis Lex fix tanpa spasi baru dot baru sh.sh magis Lex fix.sh jadi kalian tulis gitu ya file-nya kalian cek di deskrips untuk file magis Lex fix nya sama-sama sama txt yang berisikan komennya untuk ke termuxnya jadi untuk komen di termuxnya itu kalian ingat ya kalian file yang tadi kalian copy ke internal ya di luar folder jadi harus di luar folder ya nggak boleh di dalam folder ya untuk fix nya disini ya ini kalian paste aja ini mkdri sampai magis sh nya ini kalian kalian salin baru kalian paste ke termux jadi kalian buka termux kemudian kalian paste kan kalian ketik eh su terlebih dahulu kemudian kalian enter kemudian kalian paste nah ini yang tadi nah kan ketik enter nah seperti itu ya jadi seperti itu caranya sangat mudah sekali ya ingat ya kalian download di deskripsi file ini file ini ya magis Lex fix ini kalian download di deskripsi kemudian kalian simpan di internal nah kalian ubah namanya kalian kasih namanya sih ya harus gini namanya harus magis Lex fix nggak boleh beda ya oke dan sekarang fix apa bug rootnya sudah tidak ada lagi ya sampai sekarang sudah tidak ada lag lagi ini ini udah lancar banget ya sudah terfix ya oke mungkin sekian dulu untuk tutorial cara fix root setelah secara fix fix lag setelah root di Redmi 3 RAM 3x32 oke ini benar-benar membantu banget ya jangan lupa like subscribe dan komen dan kita akan ketemu lagi di video tutorial gadget selanjutnya oke sampai jumpa lagi ya